Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial tata-cara melakukan absensi atau presensi online Kementerian Agama lewat aplikasi pusaka atau simpik Langsung saja coba kita bahas dan kita praktekkan caranya Untuk penemuan teman-teman sudah ada dari Kementerian Agama silahkan di download di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link downloadnya melalui media per tata-cara pengelolaan sistem presensi online Kementerian Agama Pun 1 pengguna adalah ISN, PNS, atau PTGK Kementerian Agama yang memiliki NIP dan telah tengkam pada basis data simpik Jadi disini penggunanya adalah ISN, PNS, dan PTGK Kemenap yang sudah memiliki NIP dan telah tengkam pada basis data simpik silahkan nanti dibaca dan di penemuan sendiri untuk yang lainnya disini kami coba ringkaskan seperti ini Jadi nanti kita melakukan absensi lewat pusaka Pengkaman kehadiran dapat dilakukan melalui aplikasi mobile Pusaka Kementerian Agama yang Anda unduh dari Bisa diunduh nanti dari Playstore untuk versi Android atau pengguna Android caranya sudah ada pada video kami disini silahkan nanti dilihat video kami untuk versi Android juga bisa menggunakan versi EOS untuk pengguna HP Apple biasanya jika ada update aplikasi Pusaka yang terbaru silahkan update yang paling baru cara absensi pada video kami juga ada silahkan nanti ditonton cara melakukan absensinya sebelum melakukan absensi pertama kali terlebih dahulu dengan merekam lokasi kantor satuan kerja tempat bertugas dengan mengaktifkan lokasi pada HP caranya juga ada teman-teman disini untuk mengaktifkan lokasi pada HP kita masing-masing pastikan perangkat mobile yang Anda gunakan diaktifkan lokasinya Anda tidak diperkenankan untuk melakukan perekaman kehadiran di luar dari lokasi satuan kerja Anda bertugas sebagaimana yang terdata pada SIMPIC untuk melakukan perekaman kehadiran klik tombol sidik jari untuk memastikan Anda berhasil melakukan perekaman kehadiran klik tombol periwayat jadi nanti silahkan dicik periwayatnya setelah kita melakukan absensi absensi bisa dilakukan lewat presensi kemenak.go.id dengan sangat dan ketentuan tidak melakukan perekaman kehadiran di kantor disini ada syaratnya jika kita menggunakan alamat klik ini teman-teman periwayat ini sangat ketentuannya tadi tidak melakukan perekaman kehadiran di kantor karena alasan yang sah menurut ketentuan yang berlaku seperti dinas atau tugas luar juta sakit dan tugas belajar atau karena terjadi permasalahan teknis pada sistem prevensi cara absensi baca petunjuknya ini petunjuknya tadi teman-teman yang di bagian B pelaporan ketidak hadiran lewat presensi kemenak.go.id untuk loginnya teman-teman silahkan diakses saja alamatnya peresensi kemenak.go.id menggunakan NIP dan password yang terdaptar pada simpik teman-teman untuk loginnya disini kami cinturkan login teman-teman dengan NIP dan password yang terdaptar pada simpik tadi klik masuk disini ada beberapa menu ada beranda kehadiran untuk kehadiran ini bisa diitak rekapitulasi kehadiran penghitungan uang makan penghitungan tunjuan kinerja untuk pengajuan disini ada pengajuan ketidak hadiran ini tadi bagi yang ketentuan tadi yang poin yang nomor B dari teman-teman yang ini pelaporan ketidak hadiran jika kita tidak berada di kantor karena alasan yang sah menurut ketentuan yang berlaku seperti dinas atau tugas luar tadi atau yang lainnya sesuai ketentuan atau pengaturan yang berlaku caranya disini ketidak hadiran buat ketidak hadiran baru klik OK nanti silahkan disesuaikan disini bisa apa teman-teman dinas luar silahkan dimasukkan tangga mulainya ini jika ada surat tugas atau surat izinnya dan lain sebagainya silahkan dilempirkan diisi nanti tangga akhirnya jumlah hari berapa catatan apa jika ada silahkan diisi klik simpan seperti itu teman-teman cara melakukan simpannya jadi ini saja yang kami sampaikan terkait masalah tata cara melakukan absensi pengesensi online kementerian agama lewat pusaka atau simpik tadi untuk selengkapnya silahkan dibaca dan diperdomani petunjuk yang ada ini tata cara pengolahan sistem pengesensi online kementerian agama mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau ada yang salah semoga ada manfaatnya yang kata billahi taufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka selamat menikmati